Jumat siang bertempat di ruang rapatnya. Kumpulur Jambi Farlorimar memimpin langsung rapat evaluasi penanganan COVID-19 di wilayah dalam Provinsi Jambi. Rapat ini menindaklanjuti instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ikut hadir pada rapat ini Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih, PJ Segda Provinsi Jambi dan diikuti secara video konferensi oleh Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Kumpulur Jambi Farlorimar dalam sambutannya mengatakan ancaman pandemi COVID-19 di Jambi sudah memakan korban jiwa. Selain itu juga menyebabkan terpuruknya perekonomian dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Yang menambahkan menanggapi persoalan ini tentu Pemprov Jambi sudah menjalankan langkah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Baik itu upaya pencegahan penyebaran, penanganan, hingga pemberian stimulan dan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kumpulur Farori mengapresiasi seluruh unsur gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota atas kinerja dan sinerginya sampai saat ini yang terus berjalan. Dirinya berharap ke depan koordinasi dan sinergi ini terus meningkat sehingga dapat mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Apresiasi kepada seluruh unsur gugus tugas baik gugus tugas provinsi maupun gugus tugas kabupaten dan kota atas kinerja dan sinerginya sampai saat ini. Semoga ke depan koordinasi dan sinergi kita dapat terus meningkat dan yang paling penting dapat mengatasi persoalan COVID-19.